Justin Hübner akan masuk Squad Wolfes di perempat final Tiala FA. Lampu hijau Marcelino Ferdinand ke Timnas Indonesia U23. Daftar bocoran halus 27 nama pemain yang dipanggil Timnas. Halo Sobat Bola, jumpa lagi bersama Bola Wave Indonesia, sumber terpercaya untuk berita terkini seputar sepak bola, khususnya sepak bola tanah air. Kita mulai dari berita pertama. Justin Hübner, pemain Timnas Indonesia dan Kapten Wolverhampton Wanderers U21, telah mengumumkan bahwa ada berita besar yang akan diumumkan minggu depan. Spekulasi muncul bahwa berita besar tersebut mungkin terkait dengan promosi resminya ke tim senior Wolverhampton Wanderers. Hübner, seorang bek berusia 20 tahun, telah menunjukkan performa impresif dalam beberapa penampilannya, mencetak 4 gol dalam 12 pertandingan di Premier League 2 musim 2023 hingga 2024, meskipun berposisi sebagai back tengah atau fullback kiri. Pada satu kesempatan, Hübner bahkan masuk dalam bench tim senior Wolverhampton Wanderers, menunjukkan bahwa pelatih Gary Wonil mengakui kualitasnya. Dengan Wolverhampton Wanderers saat ini hanya memiliki 3 back tengah murni, Hübner memiliki peluang besar untuk mendapatkan kesempatan bermain di tim senior, terutama karena pola 3 back yang selalu dipakai oleh pelatih Wonil. Meski demikian, Hübner juga akan kembali memperkuat Timnas Indonesia pada tanggal 21 dan 26 Maret dalam pertandingan melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kemungkinan lain dari kejutan yang dijanjikan Justin Hübner adalah dia akan masuk squad World Fest untuk perempat final Piala FA melawan Coventry City yang akan berlangung Sabtu 16 Maret 2044. Semoga saja berita itu akan mengembirakan pecinta sepak bola Indonesia dan wajib kita nantikan. Pelatih Timnas Indonesia, Cintayong memutuskan untuk pergi ke Belgia setelah dari Belanda. Pelatih berusia 54 tahun itu menuju Belgia untuk menemui dua pemainnya. Mereka adalah Marcelino Ferdinand dan Sandy Walsh. Kabar baiknya, Marcelino Ferdinand dan Sandy Walsh sama-sama meraih kemenangan di hadapan Cintayong. KV Mechelen sukses menumbangkan Cerkle Bruyere dengan skor 3-2. Sedangkan KMSK de Inse berpesta gol ke gawang RSC Future setelah mengakhiri laga dengan skor 4-1. Hanya saja Sandy Walsh dan Marcelino Ferdinand kompak tak bermain penuh pada laga-laga tersebut. Sandy Walsh baru bermain untuk KV Mechelen ketika pertandingan menginjak tambahan waktu babak kedua. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand baru diturunkan ketika pertandingan menginjak menit ke-84. Pergi ke Belgia kemarin untuk menonton pertandingan Sandy dan Marcelino. Tidak bisa memberikan permainan penuh, tetapi akhirnya masuk dan melakukan yang terbaik. Senang sekali bertemu dan senang sekali bertemu denganmu, tulis Cintayong. Pelatih timnas Indonesia, Cintayong ternyata juga bertemu dengan CEO KMSK de Inse, Adrian Esparaga saat melakukan kunjungan ke Belgia. Diketahui, klub Belgia itu menaungi Marcelino Ferdinand. Kendati begitu, tidak dilaporkan apa isi pertemuan tersebut. Namun besar kemungkinan Cintayong meminta izin agar KMSK de Inse melepaskan Marcelino Ferdinand. Sebab, Marcelino Ferdinand akan dibutuhkan Cintayong untuk Piala Asia U23 2024 yang digelar pada April mendatang. Marcelino Ferdinand sendiri adalah tulang punggung di squad Garuda. Terlihat di Piala Asia 2023 lalu, gelandang berusia 19 tahun ini selalu tampil dalam 4 laga yang dilakoni timnas Indonesia. Daftar 27 pemain timnas Indonesia Asuhan Cintayong yang akan berlaga di lanjutan kualifikasi Piala Dunia Putaran ke-2 menghadapi Vietnam. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan bersuah sebanyak 2 kali dengan Vietnam pada bulan Maret ini, tepatnya pada tanggal 21 dan 26 Maret 2024. Duel antara dua rival di Asia Tenggara ini sendiri akan tersaji pada FIFA Matchday untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari bisik-bisik bocoran 27 nama yang dipanggil adalah Penjaga gawang, Hernando Arisutaryadi, Muhammad Riandi, Nadeo Argawinata. Bek, Elkan Bagot, Rizky Rido, Jordi Ahmad, Justin Hubner, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhang, Sandy Walsh, Shane Patinama, Jai Idzes, Nathan Coyaon. Gelandang, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Mark Klopp, Ricky Kambuaya, Saddil Ramdhani, Rahmat Irianto, Tom Haye. Striker, Rafael Struik, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Ragnar Oratmanguen, Jakob Sayuri, Stefano Lilipali. Jika tidak ada cedera atau hal non-teknis itulah nama-nama yang akan dipanggil Cintayong untuk meraih poin penuh guna lolos ke babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Vietnam. Laporan Flash News hari ini, rangkuman pemain abroat minggu ini diawali dari Liga Belgia. Cafe Mechelen bertamu ke kandang Cerkele Bruhe dilanjutan Jupiler Pro League 23-24. Bek kanan tim Nas Indonesia, Sandy Walsh mengawali match dari bench. Sandy baru masuk di masa injuri time babak kedua. Cafe Mechelen berhasil memenangi laga dengan skor 3-2. Dengan hasil ini posisi Mechelen naik ke peringkat 8 sementara 42. Bagi Sandy ini adalah laga ke-23-nya musim ini. Masuk starting or cadangan itu semua tergantung taktikal pelatih. Tetap support agar pemain tetap terjaga semangatnya. Gelandang tim Nas Indonesia, Marcelino Ferdinand jalani laga ketiga di Calenger Pro League musim ini ketika De Inze menjamu Underlet Futures. Marcel masuk di menit 84, total ia bermain 11 menit, dengan 5 menit masa injuri time. Marcel membantu De Inze mengamankan 3 poin usai memenangkan laga dengan skor 4-1. Dengan hasil ini De Inze berhasil memuncaki klasemen sementara dengan 46 poin dan menjaga asa juara serta promosi otomatis mereka. Di belahan kompetisi lainnya, Bristol Rovers bertamu ke kandang Leighton Orient di lanjutan League One, Tier 3 England. Back tim Nas Indonesia Elkan Bagot mengawali match sejak menit awal tempati post-back tengah. Elkan tampil apik di match ini, ia sukses catatkan clearance terbanyak untuk timnya dan bermain full 90 menit, ia membantu Bristol raih 3 angka usai memenangi laga dengan skor 1-0. Total sementara musim ini Elkan bermain di 11 laga musim ini, 4 bersama Ipswich, 7 bersama Bristol Rovers. Good game big Elkan! Di Itali, dalam lanjutan seri B, Venesia bertemu Cittadella. Bet berpaspor Indonesia, Jai Itzes langsung turun sejak menit awal. Jai bermain full 90 menit di match yang berakhir 2-0 untuk kemenangan Venesia. Dengan hasil ini Venesia tetap di posisi dua klasemen menjaga peluang promosi otomatis mereka. Bagi Jai ini adalah laga ke-16-nya musim ini. Jong Utrecht bertamu ke NAC Breda di lanjutan Divisi 2 Belanda, ERST Divisie, musim ini. Gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner langsung turun sejak menit awal. Ivar tampil cukup apik di lini tengah Jong Utrecht sebagai BMF selama 90 menit, Sayangnya Jong Utrecht tak luk di laga ini dengan skor 1-3. Hasil ini membuat Jong Utrecht turun ke posisi 19 klasemen sementara. Coach Shintai yang nge-coach jin menonton langsung match ini. Semoga pulang dari Belanda Coach ST bawa ula-ula untuk Indonesia. Port FC bertamu ke Honkain United di lanjutan Thai League 1. Back kanan timnas Indonesia, Asnawi Mangkualambahar langsung turun sejak menit awal ditempatkan sebagai back kiri. Asnawi jalani laga keempatnya bersama Port dengan cukup apik walau harus ditempatkan di posisi back kiri, ia sukses catat beberapa takle asapuan penting di match ini. Port FC amankan 1 poin usai match berakhir imbang 0-0. Hasil ini membuat Port FC tetap di peringkat 2 klasemen sementara Thai League 1 dengan 40 poin. Sekian informasi sepak bola dari kami untuk hari ini, pantau terus informasi dari Bola Wave Indonesia. Dukung terus sepak bola nasional, terima kasih dan sampai jumpa.